Halo teman-teman subscriber Bayu Budra Motor yang kemarin tempat request video tentang letak ataupun posisi issue ataupun engine control grid Corolla ya atau Corolla grid ini posisinya ada di bawah dashboard ya di depan luas transmisi ini bentuknya seperti ini bro ya ini adalah penutup bagian bawah ada empat baut ya nanti akan saya coba buka untuk melihat dalamannya seperti apa nah ini untuk posisi soketnya ataupun kabel-kabelnya disini bro ini dudukannya ya dan tempat posisinya oke bro nanti kita lihat bersama ya untuk bagian dalam untuk engine control nah ini untuk plat number-nya engine control Toyota grid ya oke bro ya ini saya mau ambil obeng dulu oke bro kita buka dulu penutup bagian bawahnya menggunakan obeng plus ya ini kita kita buka keempat bautnya keempat bautnya ini adalah penutup bagian bawah engine control punya Toyota grid ya oke bro kita lihat ya cuma seperti ini bro ya masih bagus kita tutup kembali bro nanti kita lihat untuk posisi bagian atasnya ataupun kita buka penutup bagian atas dan akan saya kasih tahu untuk komponen yang biasanya kena kena ataupun kebakar akibat konslet ataupun kena air ya nanti akan saya coba perlihatkan untuk teman-teman semuanya kita buka dulu keempat bautnya bro kita buka bro nah ini bro untuk komponen komponen issue bagian atas ya bro ya nah ini disini bro ini yang sering kena kita lihat kalau ada konsleting larinya ke komponen ini bro ya di daerah sini yang kepakar kita lihat bro ya kita tutup kembali karena video ini hanya menunjukkan untuk letak ataupun posisi dari issue ataupun engine control Toyota grid ya kemarin ada subscriber yang request tentang tempat ataupun posisi issue Toyota grid jadi sekali lagi letaknya di depan tuas transmisi ataupun di bawah dashboard oke bro ini pemasangannya seperti ini bro ya jadi untuk soket kita hadapkan ke belakang seperti ini bro ini ada dudukannya di dalam nanti kita masukkan dan kita baut kembali bro ini tempatnya agak sempit bro ini tempatnya agak sempit bro oke kita masukkan dulu seperti ini bro oke kita masukkan dulu seperti ini bro ini kita masukkan dulu seperti ini kita masukkan dulu seperti ini tempatnya bro ini kita masukkan dulu seperti ini baut ya untuk perkembangan ISU nya nah sudah kembali ke tempatnya bro nanti kita tinggal baut dan kita masukkan soket kabelnya oke bro oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu di video kami berikutnya